Hai nih teman-teman nih sini lihat nah ini usia burayak umur 40 hari ya Nah ini masih best girl best girl masih selo masih best girl belum fix warnanya belum sempurna belum full versi warnanya nih kita serok aja nih biar masuk ke soliter karena umur 40 hari harus sudah masuk ke soliter nih teman-teman ya kita masukin satu-satu soliter-soliternya di sini ya teman-teman disini saya ingin coba mempraktekkan cara menernak atau memijah atau ngebreeding ikan cupang saya disini punya 7 pasang ikan cupang koi plakat ada blurim blurim ada Nemo ada Nemo Galaxy ada multi-color nah dan kewekannya juga untuk indukan betina sama jenisnya disini kita lihat cupang saya ayo Hai nah yang ini yang pertama jenis eh takat blurim cuman baru umur 4 bulan nah yang ini Nemo Galaxy nah kalau yang satunya ini jayan-jayan Nemo Galaxy ini juga sama yang ini baru umur jalan baru jalan lima bulan yang ini udah sekitar delapan bulan sampai sembilan bulanan hampir setahun nah kalau yang ini sama plakat blurim juga masih anakan ini baru sekitar empat bulan umurnya nah kalau ini indukannya sebenarnya avatar campur bagan yang ini baga nah nanti disini ada enam sebenarnya ada tujuh cuman yang satu lagi proses Hai burayak membuat pembesaran burayak nah jadi ini cupang yang akan kita jodohkan semuanya secara keseluruhan ini cupang indukan jantan nah ini nanti setelah kita tahu ini setelah jadi burayak untuk badan pembesarannya kita masukin kolam ini kebetulan kolam ini masih dalam tahap renovasi nah ini teman-teman disini untuk female-nya indukan betina saya udah siapkan nah kebetulan disini indukan betinanya sudah full telur semua jadi tinggal di breathing aja ini kayaknya bakalan banyak ini mudah-mudahan bisa panen besar nah ini juga sama ini cupang plakat koi jenis-jenisnya nah ini ini kombinasi antara plakat blurim dengan koi jadi anaknya seperti ini nah ini black yellow nih ini bukan yang berkualitas nih nah ini juga nih semuanya nih Nah terus untuk sini untuk bak pemijahannya di sini saya akan menjodohkan cupang-cupangnya nah ini ada lima berarti untuk hari ini kita akan nge-breeding lima pasang ikan lima pasang ikan nah ini untuk cewekannya nanti disini jantannya nah contohnya seperti ini kita ambil satu jantannya ya temen-temen nah kita ambil karena ada lima kita ambil lima cuma satu-satu kita ambil yang pertama yang Nemo Galaxy yang ini dengan yang ini kita masukin ke bak pemijahan nah untuk masukkan indukan jantan ini kita biar diamin aja dulu sekitar 15 menit 10-15 menit biar indukan jantannya yang menguasain lingkungan tempatnya jadi kalau seandainya indukan jantannya menguasain tempatnya dia bisa bebas ngumpulin busa nah ini satu lagi kita taruh di sini nah karena turun yang satu lagi kita taruh di sini kita taruh di sini nah kita ambil tiga lagi ya temen-temen ya ikannya ini baru dua nah tiga lagi satu ini ini kita taruh lagi di belakang di belakang nah ini satu kita taruh di sini ini ini yang cupang kombinasi avatar dengan bagan warnanya kebiru-biruan dan kemerah-merahan ini masih muda masih sekitar empat bulanan tapi nggak papa kita coba aja ya Hai udah hampir lima bulan sifat bulan lebih Hai nah kalau yang ini Giant Nemo Galaxy ini udah hampir setahun umurnya sekitar 10 bulan tinggal satu wadah lagi yang mau bisa masukin ini ada dua anak-anak ngurin kita ambil yang paling dewasa aja yang agak gedean ini pelaka penurin ya temen-temen ya cuman warnanya belum keluar semua udah keluar semua bagus nah itu temen-temen bisa lihat untuk indukan jantannya dia lagi mengelilingi area area tempat tempat barunya boleh temen-temen lihat ini masih indukan jantan nanti sebentar lagi kita masukin indukan betinanya di wadah ini ini wadah bolong ya temen-temen ya boleh temen-temen lihat ini bolong jadi cara mengawinkan cupang itu jangan langsung dicampurin pertama kita jodohin dulu setelah kita jodohkan mereka cocok indukan jantan nyumpulin busa untuk bertelur baru kita campur indukan jantan dengan betinanya jadi indukan betinanya tidak dipukulin tidak habis disontok-sontokin dengan indukan jantannya nah temen-temen disini mari kita lihat untuk finalnya ini kita tinggal pulih aja yang mana yang akan dijodohkan nah disini kita ambil satu-satu ya ini temen-temen lihat nih ini dari atas ini nah ini black-yellow ini juga ini pelakat blurim yang indukan betinanya ini kita campur yang satu yang black-yellow disini ini yang black-yellow kita kombinasi dengan oh disini aja deh ini yang black-yellow kita taruh disini nah tuh temen-temen bisa lihat temen-temen lihat ya itu proses pengenalan dulu jadi biar indukan betinanya itu tidak disontokin tidak habis dengan indukan jantannya jadi kita sekat dengan botol kosong botol kopong bawahnya nah terus satu lagi kita jodohin yang ini nih ini yang blurim ini yang blurim ini yang pelakat blurim juga kita jodohin sama yang Nemo Galaxy yang ini yang ini yang ini kebetulan untuk indukan betina belum pernah bertelur ini telur pertama sama pejantannya juga belum pernah dikawinin sekarang kita coba kawinin indukan betina yang belum pernah kawin dengan indukan jantan yang belum kawin juga nah ini biarin kita jodohin dulu nah terus temen-temen kalau biar temen-temen tahu ini saya akan aja kasih lihat kan contoh untuk bikin kita bikin ini ya bikin botol kosong gampang gampang kok cuman tinggal gunting pakai gunting ini nih gunting ini kecil-kecil tapi tajam tajam ini gunting serba buni jadi tips-tips dari saya juga kalau untuk mengawinkan ikan cupang itu jangan langsung dicampur ya temen-temen ya karena kasihan ya nanti indukan betinanya akan akan rontok habis digigitin sama pejantannya sama seperti kita manusia kalau sandainya dikawinin tanpa kita kenal kan pasti nanti yang ada berantem terus nah ikan juga gitu punya nalur yang sama nah kalau sandainya jodoh besok itu biasanya pejantannya udah ngumpulin busa nah ini seperti ini nih ini udah jadi untuk penjodohannya seperti ini ya temen-temen ya nah ini temen-temen untuk yang ini kita akan jodohkan dengan cupang bagian avatar nah ini satu lagi kita buat ya temen-temen ya nah temen-temen boleh lihat satu persatu mereka ikan-ikannya lagi saling berkenalan nah temen-temen sekarang udah masuk hari kedua kemarin kita sudah melakukan penjodohan di bakpungi jahan sekarang sekarang kita lihat ya dan ini cupang-cupang indukan jatan sudah ada semua di bakpungi jahannya ada 6 ekor nah ini kemarin yang bukan betina juga semuanya udah kita masukkan bakpungi jahan nah ini dia kita lihat hasilnya kita buka karena ini harus ditutup temen-temen biar kita nggak mengganggu proses penjodohannya ini wajib ditutup ya sekarang kita buka kita lihat biasanya di hari kedua setelah penjodohan nah dia udah masuk ke tahap pertawinannya kalau jodoh nah biasanya kemarin kan kita udah sekat biasanya ada juga indukan betina yang danjen dua kadang dia molos-molos lewat tempatnya nah ini dia nih Alhamdulillah kita berhasil nah ini temen-temen bisa lihat di hari penjodohan kemarin indukan jantan udah mulai udah mulai bentuk sarang jadi busa-busa yang dibuat oleh indukan jantan itu busa sarang untuk bertelur nah berarti Alhamdulillah penjodohan kita berhasil nah ini dia nih satu lagi nih boleh dilihat jadi kelimanya itu semua semua bakpung jahan ini ada ada busanya cuman di bawah daun ketapang temen-temen ini juga ada busanya ini ada busanya ini ada busanya nah semua masih terpisah ya untuk indukan jantannya dan betina ini masih terpisah jadi kita buka sekarang kita buka sekarang dan ini juga nih satu lagi nah tuh nah ini ini contoh nih ini indukan jantan indukan betina yang ganjen nih dia keluar molos dia nyari lobang-lobang tempat buat keluar buat ngedeketin lakiannya jadinya dia udah keluar duluan ini kita tarik aja ya jadi dia ngumpulin busa di deket botol nah tuh ini proses penjodohan udah berhasil tuh dia kalau misalkan keluar-keluar suka disontok-sontokin dipukulin sama lakiannya ini terlalu cepet ini dia nyampur nah ini kita buka nih temen-temen sekarang hari ini proses perkawinannya dia ini kita buka satu dua ini tiga kita buka biarin dia kawin nanti ini udah dibilang udah jodoh tinggal nunggu proses perkawinannya aja dan bertelur nah ini juga tuh dia nyamperin sarangnya langsung ceweannya biasanya dia ngedeketin sarangnya langsung temen-temen nah ini juga kita buka biar biar cupang-cupang indukan betina dan lakiannya kawin dan bertelur nah ini karena hari panas kita tutup kembali ya temen-temen ya jadi kalau dalam proses perkawinan atau proses breeding ikan cupang kita nggak boleh sering-sering lihat ikan cupang kita jadi baiknya kita tutup kita tutup lihat perkembangannya besok dan lusa ini dia udah kumpulin lusa nanti kita tinggal tunggu nah ini jadi jadinya kita tutup lagi ya temen-temen ya supaya tidak mengganggu proses perkawinannya mudah-mudahan kan besok sudah bisa nulor jadi biasanya itu kesalahan pada pemula-pemula breeder-breeder pemula dia sering intip sebentar-sebentar diintip sebentar-sebentar diintip cupang lagi kawin diintip cupang lagi nulor diintip berapa jam diintip gitu nah kalau sandanya dengan kondisi seperti ini paling sehari sekali aja kita lihatnya mudah-mudahan besok sudah bertelur semua ini total jadinya ada enam pasang yang satu pasang sudah kawin duluan sedang jaga burayak dan sudah masuk empat hari mudah-mudahan besok saya bisa indahin ke bab pembesaran burayak nah untuk para hobi cupang jangan pernah menyerah untuk budidaya cupang jangan pernah menyerah mengawinkan ikan cupang coba terus coba terus gagal coba terus saya juga sama-sama pemula saya selalu coba terus coba terus dari pertama kali banyak gagal kedua gagal tiga gagal hampir hampir lima kali gagal Nah sekarang mudah-mudahan kita bisa panen salam hobi cupang salam breeder-breeder Nusantara sampai ketemu di besok hari di edisi selanjutnya terima kasih Ya teman-teman sekarang udah hari ketiga saya menternak cupang nge-breeding cupang nah sekarang boleh kita lihat hasil dari perkawinan yang kemarin mudah-mudahan hari ini sudah jadi telurnya semua teman-teman Nah ini kemarin saya udah angkat cupang satu indukan jantan yang kemarin sedang menjaga anak jadi total saya memang punya cupang ada tujuh jadi tujuh yang melakukan yang kita breeding cuman satu itu udah luar saya kawinin nah disini sudah saya pindahkan ke bab pembesaran burayak tapi burayaknya yang itu yang sekarang yang ini cuman ada sekitar 10 ekor 10-15 ekor karena umur indukan jantan sama betina kurang lebih masih di bawah 6 bulan sekitar 5 bulan untuk indukan jantannya nah ini yang kemarin kita kawinkan masih tertutup rapat belum saya apa-apain mudah-mudahan hari ini sudah banyak tulurnya nah ini indukan betinanya teman-teman yang baru diangkat usai dia bertelur dan itu anaknya yang tadi nah ini pakan-pakannya nih ini biasanya saya setiap hari ngasih ucu sama kutu air dan pelet nah ini kita buka sama-sama ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan udah jadi telur jadi kalau kita ngebreeding ikan cupang kalau bisa ya nggak usah disering-sering dilihat ya teman-teman ya kita ikuti tahapan prosesnya aja nah aku udah banyak tuh yang terlalu deket sih nanti jangan dikagetin nah ada yang masih kejar-kejaran ini yang cupang bagan bibis warna merah udah ada telur dan ini juga oh ini udah udah bertelur juga nih ini lebih banyak nih boleh sih nanti di zoom ini udah banyak telurnya tuh indukan perempuannya harus cepat-cepat diangkat karena bakalan di kusir sama pejantannya nah ini mudah-mudahan juga sudah tapi kayaknya masih proses dia masih akur telurnya belum kelihatan tapi nggak tahu juga ini kita belum ketapangin nutupin nah tuh ini juga nih nggak kelihatan nih yang pasti itu udah yang dua tuh kelihatan jelas tuh ya nah ini yang yang keenam jadi saya total punya 14 ikan cupang 14 ikan cupang atau 7 pasang nah disini kita kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 6 pasang dan itu indukan betina sama indukan jantan yang sudah sepuluh ekor nah sekarang ini mudah-mudahan bisa kita angkat cewekannya karena telurnya udah banyak itu udah banyak banget mudah-mudahan jadi ini nah yang ini juga nih boleh dilihat tuh yang itu udah selesai belum tuh dari sini telur juga ya udah tertelur ya udah nah temen-temen ini sekarang saya angkat indukan betina yang udah harus diangkat ya karena lakinya tuh udah bungsi banget udah nggak mau ngeliat cewekannya kalau masih disini nah ini telurnya juga udah lumayan banyak sampai ke atas dia tuh telurnya ini kita angkat aja temen-temen karena cewekannya perut cewekannya udah kempes oke 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 Nah yang ini juga sudah diangkat jadi yang udah positif ceweknya harus diangkat yang ini ya Hai kedua ikan cupang ini Nah satu lagi hai 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 Nah ini harus diangkat Karena udah banyak banget telurnya Dan perut ceweannya udah kempes Terima kasih Terima kasih Banyak banget di bawah Di bawah dalam ketapang telurnya Terima kasih Nah teman-teman Ini untuk cel indukan betina Empat ekor Udah kita angkat Nah ini kita buka aja Karena ketutupan daun ketapang Yang ini kita juga belum tau nih Telurnya Kita lihat ya sama-sama ya Harusnya sih udah ada Telur Tuh Ini busanya banyak banget Tapi di daun ketapang teman-teman Telurnya tapi belum keliatan Cuman dia udah siap-siap mau kawin Nah kalau yang ini memang Kalau yang ini memang cupang baru pertama kali kawin Jadi agak lama Ini cupang baru pertama kawin Indukan cewe sama indukan jantannya baru kawin Busanya udah banyak Sarang telurnya udah banyak Mudah-mudahan Besok paling lambat udah bertelur Nah ini kita lihat lagi ya Ini kita kendala di Daun ketapangnya teman-teman Kita lihat nih telurnya Wah banyak banget Udah di daun ketapang juga teman-teman Jadi Mereka Buat busa di daun ketapang Ini juga kita angkat ya Karena udah kempes Nih Ini yang black yellow nih teman-teman Sama galaxy memo Samapat kawin Kawin ini dia ini indukan betinas semuanya 6 ekor 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang udah kita angkat nah ada satu lagi yang ketujuh itu belum ada telur sama sekali tapi busanya udah banyak sepertinya sih hari ini dia bakalan bertelur besok pagi tinggal kita angkat aja yaudah teman-teman cukup sekian informasi dari saya perkembangan perkembang biakan perkawinan ikan cupang saya setujuh ekor yang saya breeding mudah-mudahan besok atau lusa itu udah jadi burayak dan mudah-mudahan kita bisa panen sukses terus ya teman-teman ya jangan lupa like, komen and share subscribe videonya karena subscribe dari anda semangat buat kita semangat buat saya maju terus cupang Indonesia semangat ya teman-teman ini adalah hari kelima kemarin di hari keempat itu saya cek setelah peneluran itu belum netas jadi proses cupang setelah menelor itu dua hari mudah-mudahan di hari ini telur-telurnya sudah pada netas semua biasanya sih sudah netas semua biar kita lihat sama-sama burayak-burayak yang baru umur satu hari oke teman-teman nah ini yang pasangan yang kemarin saya jodohkan duluan ini multi-color ini cupang multi-color-nya ini nih nah yang ini yang burayak burayaknya sudah umur sepuluh hari ada di sini tapi belum banyak sekitar 10 sampai 15 nah ini tindukan betina yang sudah saya angkat kemarin total ada 1, 2, 3, 4, 5 nah ini yang satu lagi ini teman-teman di sini belum belum saya buka belum saya apa-apa kita buka sama-sama hasil dari hindukan jatan menjaga telurnya seperti apa ya kita lihat bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan jadi semua burayaknya nah ini harus ditutup teman-teman jadi tidak perlu kita sering-sering lihat waktu-waktu tahapan-tahapan prosesnya kita ikutin aja gak perlu kita lihatin terus nah ini ya ini cupang yang pertama bisa kita lihat nah ini sepertinya pada ngumpul di sini nih anakannya nih udah pada jadi nih busanya udah hilang mungkin teman-teman bisa lihat ini udah netes ya anaknya halus-halus jadi kurang bisa terlalu kelihatan tapi kelihatan kalau mau lihat yang ngambang-ngambang ini yang kedua juga seperti itu nah ini banyak banget nih anak-anaknya nyebar tuh di bawah-bawah banyak ya tuh di bawah-bawah banyak ini burayak umur satu hari teman-teman mungkin teman-teman nanti bisa lihat di usia satu atau dua minggu biar kelihatan lebih jelas nah ini yang ketiga giant giant nemo-nya ini kebetulan warnanya sudah pekat banget warna ketapangnya tapi kelihatan itu anak-anaknya masih banyak tapi masih banyakan yang ini anak-anaknya nah ini yang 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 ini yang baru pertama kawin juga sepertinya belum membuahkan hasil nih ini umur masih jalan lima bulan dua-duanya baru pertama kali bertelur baru pertama kali dikawinin tapi sampai sekarang kayaknya belum ada yang jadi telur nah ini indukan yang berikutnya wah ini mati nih lakiannya tapi tapi anakannya masih banyak anakannya banyak cuman kita gak tahu nih ini jantannya mati jantannya mati gak tahu penyebabnya kenapa nih tuh kasih lihat tuh ini kita ambil aja nih indukan jantannya sayang banget teman-teman tewas lagi jaga anak gak tahu nih kenapa nih anak-anaknya masih banyak nih teman-teman disini semua nih tuh pada ngambang udah pada bisa berenang untungnya kelihatan ya teman-teman ya nah nanti besok kita coba pindahin nah ini yang berikutnya nih ini yang ke-6 nih nah yang ke-6 juga udah pada jadi anakan tuh udah pada bisa bisa berenang anak-anaknya nah ini dua hari lagi kemungkinan sudah bisa kita angkat nah itu kelihatan kan burayaknya burayak umur satu hari teman-teman nah ini aja nih yang sayang nih indukan betinanya indukan jantannya indukan jantannya tewas tapi anaknya masih banyak dia ninggalin anak nah ini aja nih yang belum jadi-jadi nih yang ini belum jadi-jadi ya teman-teman ya bertelur juga enggak belum ceweannya kayaknya belum waktunya lakiannya juga lakiannya sih udah udah bisa harusnya sebenernya kalau udah punya busa begini udah siap tapi ceweannya kayaknya masih belum nah ini berarti ada satu dua nah itu yang giant ini berarti ada satu dua tiga empat lima lima wadah yang berhasil jadi anak berarti ada lima wadah yang berhasil ya satu gagal yang satu berhasil jadi burayak jadi anak tapi kendalanya di induk jantanannya mati enggak tahu kenapa penyebabnya nanti kita telusurin nah teman-teman cukup sekian video saya hari ini mudah-mudahan satu bulan ke depan satu dua bulan ke depan kita bisa panen ya dengan hasil yang memuaskan mudah-mudahan proses pembesaran burayak kita nanti berhasil saya akan update terus setiap minggunya perkembangan dan pembesaran burayak nah teman-teman untuk edisi sekarang saya akan mengupdate perkembangan tentang burayak-burayak kita kemarin yang sudah menetas kalau dihitung itu sudah maksud hari kelima sekarang nah gimana perkembangannya sekarang sama-sama kita lihat ya teman-teman ya nah ini dia nih teman-teman kalau masih ingat wadah-wadah pemijahan kemarin tempat kita nge-breeding itu disini ya teman-teman ini wadah pertama kedua ketiga dan selanjutnya nah yang keempat ini merupakan perkawinan dan penjodohan yang gagal teman-teman karena tidak menghasilkan telur jadi saya ganti pasangan jantannya dan airnya nah ini yang wadah kelima dan keenam nah wadah keenam karena kita kehabisan wadah seperti itu nah ini yang untuk wadah pertama ini pasangannya yang jantan itu blue rim nah yang betinanya pelakat fancy blue rim nah untuk jantannya itu masih umur baru jalan 4 bulan ya teman-teman ya baru masuk baru mau masuk ke 5 gitu sudah sudah 4 bulan lebih udah mau masuk ke 5 bulan nah jadi mutasi warnanya ini masih belum keluar semua nah ini kondisi burayak burayaknya nih teman-teman nih yang di wadah pertama itu ya seginilah ukurannya maaf ya teman-teman ya kalau agak blur atau kurang jelas ya karena kita ambilnya ya dengan kondisi burayak yang masih kecil masih imut-imut teman-teman masih halus-halus umur 5 hari ini teman-teman walaupun sudah bisa berenang nah kalau di hari pertama kedua itu ya masih belum bisa berenang teman-teman nah kalau yang ini sudah lancar semua nih teman-teman nih sudah pada bisa berenang burayak-burayaknya tuh sudah lurus burayaknya berenangnya nah ini sempat saya kasih kuning air kuning telur teman-teman maaf kuning telur saya sempat kasih perasan air kuning telur juga dan sisa-sisanya saya masukin ke dalam nah ini untuk pasangan pasangan kedua itu jantan jantannya avatar bagan dan betinanya pelakat fancy blue rim nah ini bagus nih teman-teman nih kalau indukannya bagus biasanya anak-anaknya bagus juga mudah-mudahan menghasilkan kualitas yang A dan yang grade base nya ya grade A dan grade base mudah-mudahan teman-teman nah ini burayak-burayak dia nih teman-teman nih nah kalau dari segi ukuran masih sama ya teman-teman ya karena dari umurnya juga sama gitu loh prosesnya juga kan kemarin kita nge-breeding sekali 6 nah ini untuk burayaknya teman-teman dan ini nih ini di yang ketiga itu di wadah ketiga itu kemarin jantan giant nemo dengan betina yang red dragon nih teman-teman wah keren nih teman-teman ini pasangan terbaik ini nih teman-teman giant nemo lihat tuh warnanya tuh bidih keren nah mudah-mudahan nanti untuk burayak-burayaknya bisa besar dengan baik ya teman-teman bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan kualitas yang terbaik juga seperti bapak dan ibunya teman-teman ini dia nih ini burayak yang wadah ketiga nih teman-teman nih yang giant nemo dengan red dragon nih nah kalau dari segi ukuran sih tetap teman-teman masih sama teman-teman belum ada perbedaan karena umurnya masih sama-sama 5 hari nih teman-teman nah untuk makanan juga sebenarnya saya kasih kuning telur kemarin di hari ketiga saya coba kasih kuning telur nah setelah itu sorenya saya kasih kutir kutu air tapi saya saring dulu teman-teman biar dapat yang kecil-kecil yang seperti insoforia atau artemia kutu airnya saya saring dulu dengan saringan ikan biar menghasilkan kutu air yang kecil-kecil yang halus-halus yang bisa dimakan dengan burayak biasanya saya seperti itu teman-teman nah ini pasangan berikutnya ini gagal ini yang gagal pasangan keempat jantan koi galaksinya dengan plakat fancy ini indukan jantannya belum mahir belum pengalaman masih jalan 5 bulan juga sudah masuk 4 bulan lebih sudah mau 5 bulan untuk kualitas warnanya juga sebenarnya kalau di bulan ke-6 dan ke-7 itu sudah maksimal itu bagus nah ini dia nih kemarin saya sudah sempat ganti air dan gantiin indukan jantannya teman-teman jadi ke-multi color dengan pasangan yang sebelumnya sudah pernah kawin juga nih sudah pengalaman untuk pemijahannya ini indukan jantan yang umurnya sih sama tapi dia sudah pernah ngerasain bertelur duluan jaga telur jaga burayak ini sudah pengalaman nih galaxy multi color ini sama umurnya nah ini dia nih ini galaxy multi color ini teman-teman yang sedang jaga burayak saya buka nih saya paksain buka sebenarnya tidak boleh dibuka teman-teman kasihan dia nanti kalau sandanya merasa terhancam telur-telurnya bisa ambiar teman-teman dimakan atau busuk semua dibikin jadinya karena dia kalau merasa terhancam indukan jantan yaudah khawatir namanya juga ditelan semua masuk ke mulutnya tapi gak keluar-keluar lagi teman-teman itu dia sensitifitasnya yang sulit dia jagain terus teman-teman untuk jantan itu dia wah pokoknya tertata banget buat ngurus telur dan burayak-burayaknya itu dihidupkan semua biasanya seperti itu teman-teman diajarin berenang dilatih berenang nah nih kita langsung aja masuk ke wadah kelima nih teman-teman wadah kelima itu aduh saya sedih banget nih teman-teman untuk indukan jantan Nemo Galaxy mati padahal ini indukan berkualitas ini dua-duanya nih Nemo Galaxy dengan Black Yellow teman-teman ini anaknya tapi banyak banget teman-teman untungnya dia mati di hari kedua teman-teman hari kedua itu kebetulan burayak-burayaknya sudah pada bisa berenang walaupun belum jago-jago banget tapi yaudahlah anak-anaknya cukup banyak teman-teman banyak sekali teman-teman nah mudah-mudahan juga bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman ya sampai 4 bulan atau 5 bulan gitu biar kelihatan warnanya semua nah ini kalau sandainya besar nanti nih sepertinya jadinya wah sugap-sugap bagus-bagus teman-teman nih kayaknya nih bagus-bagus nih nanti nih kalau udah gede nih karena indukan jantan dan betinanya berkualitas semua ya teman-teman ya nah ini wadah selanjutnya nih sama nih teman-teman nih ini blurim juga nih ini masih 4 bulan nih jantannya ini jantannya lagi pup nih nah tapi kayaknya nih bagus nih kalau dijodohin nih ini blurim dengan giant cello ya teman-teman masih muda juga nih dua-duanya masih 4 bulan lebih gitu atau di bawah 5 bulan nah tapi mutasi warnanya masih terus berlanjut kalau teman-teman sambil nunggu mutasi warna kita kawinin aja dulu gak apa-apa nah ini dia wadah terakhir kabisan wadah kotak jadi kita pakai toples emak nah ini dia burayaknya juga sehat-sehat seger-seger kelihatan ukurannya agak besar juga tapi selo-selo putih-putih tapi kelihatan enak dilihat burayak burayak karena warnanya putih gitu terang nah ini juga banyak nih teman-teman di bawah daun pisangnya juga banyak pokoknya untuk air burayak saya kasih daun pisang sama daun ketapang teman-teman untuk menetralisir kadar airnya nah mudah-mudahan semua burayak kita berkembang dengan baik tumbuh dengan baik lancar perkembangannya supaya mutasi warnanya juga bagus mudah-mudahan menghasilkan anak-anak yang grade A dan best grade ya teman-teman mudah-mudahan seperti itu teman-teman harapan saya nah teman-teman untuk hari ini sudah 40 hari usia burayak-burayak kita makanya hari ini saya mau update untuk hasil dari proses breeding 6 pasang kemarin nah teman-teman semua penasaran kan ayo kita lihat teman-teman untuk proses softwarenya nah disini saya sudah siapkan ada sekitar 65 soliter dan ini ukuran burayak-burayak yang terbesarnya dan yang mediumnya diantara lubukan-lubukan nah ini dia nih teman-teman nih sini lihat nah nanti untuk sortirnya saya sudah kedatangan teman nih namanya Nizar panggilannya penjol nih teman-teman nih sini lihat nah ini usia burayak umur 40 hari ya nah ini masih best girl best girl masih selo masih best girl belum fix warnanya belum sempurna belum full versi warnanya nih kita serok aja nih biar masuk ke soliter karena umur 40 hari harus sudah masuk ke soliter nih teman-teman kita masukin satu-satu soliter soliternya disini ini nah ini cupang-cupang ini tuh ini harus disorter teman-teman biar biar cepat besar lagi kalau satu-satu begini kan kalau di soliter dia makanannya sudah sesuai dengan porsinya gak berubutan-berubutan lagi ini lumayan-lumayan nih teman-teman nih bagus-bagus ini udah saya campur dari 7 pasang kemarin nge-breed nah ini saya sortir yang ukuran besar-besarnya masih ada lagi yang kecil-kecilnya nah ini sekalian kita hitung ya ini total soliternya sih ada 65 kemarin saya serok kayaknya lebih ini yang ukuran MM nya harus ukuran L sama M harus di kisahin nah nanti dua bulan lagi ini udah siap kontes sama lelang nih teman-teman nanti kita siapin bahan buat kontes dan lelang mudah-mudahan jadinya bagus-bagus teman-teman ini udah kelihatan semua nih warnanya nih tuh kan banyak kan nah ini dia nih teman-teman nih burayak umur 40 hari gak perlu disunat udah dari lahir susunin ya nah ini teman-teman nih ini teman-teman satu-satu capek juga teman-teman banyak nih tapi ya harus disortir gak boleh enggak dia udah mulai berantem beberapa cupang ada yang udah rompang-rompang buntutnya ada yang udah rusak tapi nanti dia tumbuh lagi sih makanya harus cepat-cepat disortir umur satu bulan itu harus udah disortir ini udah 40 hari hampir satu bulan setengah belum saya sortir hari ini saya sortir nah inilah hasil dari proses breeding kita 6 pasang kemarin untuk teman-teman yang ikutin terus video saya pasti tau nah ini hasilnya nih hasil dari breeding kita kemarin nah teman-teman kalau sandanya mau ngebreeding kalau bisa ya minimal 5 pasang lah jangan 1 pasang 2 pasang capek ngurusnya capek doang ini aja 6 pasang cuman dapet berapa nih gak tau mungkin sekitar total 200-300 ekor sih kalau di total sama yang ukuran kecil-kecilnya nanti ukuran kecil-kecilnya juga masih masih banyak cuman masih saya satuin belum bisa disortir gak apa-apa gak usah disortir kalau yang ukuran S-S ini yang yang kita sortir yang udah bisa pada berantem aja nih yang udah besar-besar ini tuh teman-teman nih ini udah besar-besar nih teman-teman nih ini lihat nih yang biru nih wah ini biru cakep nih tapi ntar dia bisa berubah lagi warnanya cupang hias ini bisa 3-4 kali mutasi dia teman-teman kalau kita ikutin perkembangannya dari burayak kemarin saya lihat ada yang warna biru terus jadi ke selo putih malahan birunya rontok semua birunya pudar tuh teman-teman ini lumayan nih teman-teman nih 2 bulan kalau bulan depan ukurannya udah nambah lagi harganya udah sekitar 50 ribuan nih kalau dirata-ratain tinggal dikaliin aja kali 70 ekor misalkan kan lumayan teman-teman kalau kita ngawinin ngebreednya sekali di atas 5 pasang hasilnya juga lumayan walaupun 3-4 bulan tapi lumayan buat tabungan kalau 2 bulan lagi udah bisa 100 ribuan nih teman-teman harganya nih kalau nambah 2 bulan lagi sesuai dengan umur dan ukuran juga nah untuk kualitas warna nanti dia bermutasi panas nih teman-teman hari lagi trik biasanya panas trik begini memang biasanya gak terlalu panas mataharinya mendung hujan nah ini dia nih tuh ini gede juga nih bulan depan nih udah bisa dilelang nih teman-teman nih 1-2 bulan ke depan udah bisa dilelang nanti karena kalau udah masuk soliter gini dia lebih cepat besarnya teman-teman ya karena makanannya dia gak berubutan lagi kita bisa nakarin makanan-makanannya dia supaya cepat besar harus masuk soliter gini nanti air dalam soliter juga saya tambahin lagi nah ini dia harus belajar mandiri ini cupang karena cupang jenis salah satu jenis ikan predator harus dipisah setelah umur di atas satu bulan harus dipisah kalau gak dia berantem kalau dia udah berantem bisa sampai mati bisa sampai rusak badan-badannya buntuk-buntuknya pada rusak makanya ini harus udah mulai dipisah sekalian kita ikutin perkembangan mutasinya teman-teman ukurannya udah segini segini teman-teman udah bisa diadu udah berapa ngeol kira-kira ngeol masih banyak yang kosong gak nah ini kita hitung juga teman-teman hasil dari proses breeding kemarin kira-kira udah sesuai belum harus dengan standar standar hasilnya biasanya kalau cupang itu kan baru-baru nelor netes itu ratusan anaknya nah ini 7 pasang gak nyampe gak nyampe 500 gak nyampe 100 per pasangnya nanti mungkin perlu direview lagi saya juga masih pemula ya teman-teman ya tapi paling gak ya alhamdulillah udah bisa menghasilkan anakan burayak yang berkualitas dari indus-indus yang berkualitas mudah-mudahan ada rupiahnya teman-teman amin nah ini cupang sebenarnya gak saya jual teman-teman ini saya persiapan buat kontes bulan Desember sama lelang nanti ini bakalan diikutkan kontes untuk yang top grade top grade-nya mudah-mudahan dapet jackpot dapet jackpot cupang yang terbaik dan berkualitas saya bisa dapetin nah ini nizar ini penjol teman saya dari kecil teman-teman tetangga dekat rumah kita sama-sama hobi cupang wah cupang-cupang dia banyak nih nanti kita breed ya teman-teman untuk edisi berikutnya kita breed lagi dengan jenis cupang yang lain tapi cupang hias juga kita lagi cari indukan-indukan yang berkualitas jantan dan indukan jantan dan betina yang berkualitas lagi nanti kita lagi cari teman-teman ini enak banget nih teman-teman nih ini air daun ketapangnya habis gak masih ada ngejol habis ya beneran nih udah kisi semua udah coba cek nah ini total soliter yang tadi saya siapin ada 65 udah kisi penuh semua lagi sih penuh semua ya jol jol masukin jol masukin jol 1-1 gak apa-apa masukin masukin ke saringan ayam ini cewan deh iya ini cewan deh warna udah keluar lumayan ya Iya warna udah pada keluar teman-teman cuman belum full versi tapi udah-udah kelihatan semua karena bapakannya ini rata-rata Nemo Nemo ada tiga bapaknya terus jayan ada multi-color candy avatar terus indukannya blue panda drag red dragon Nah alhamdulillah ini anak-anakannya juga kelihatan semua kayak bapak ibunya soalnya bapak ibunya Alhamdulillah kita kemarin kawinin yang berkualitas berkualitas yang udah full versi semua nah ini hasilnya nih nanti sekitar dua bulan lagi mungkin dia bakalan jadi full versi udah full block warnanya hai 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 ini belum nih pada belum kan yang belum terbisa juga yang paling lebih yang paling kita urutin dulu teman-teman biar ketahuan hasil dari breathing enam pasang kita seperti ini hasilnya jadi kelihatan jelas ya teman-teman ya hasil dari proses breathing enam pasang oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ini ingetin aja ya terus itu dulu ya udah gak apa-apa di ngambangin aja dia ngambang loh gak jatuh gak tembelan nanti tinggal cari botol lagi ya ini ada satu lagi nih di ngambang Terima kasih. 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 Nah ini kita sekalian mau bersihin akuarium juga nih teman-teman. Ini yang ukuran S nya nih teman-teman. S min, S min, S cross. Pokoknya ukuran S nya disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini dia nih teman-teman nih. Ini sama nih. Ini yang ukurannya medium ke bawah. Tapi seumuran ini sama-sama masih 40 hari. Tadi yang ukuran L sama M sesuai dengan lubuk. Kalau yang ini yang S nya nih. Ini yang pertumbuhannya agak lambat sepertinya. Ini yang agak lambat. Nah ini sekitar mungkin ada sekitar 100 nih. Sekitar 120 ada ini nih kayaknya nih. Atau seratusan deh. Berarti total cuma ada 200. Ini yang ukuran M udah saya hitung ada 91 tadi. Total ada 91. Yang di soliter 65. Yang di sini ada 26. Nah ini udah kita tinggal masuk-masukin ke dalam biar nggak kepanasan ya. Hati-hati-hati. selamat menikmati selamat menikmati nah ini harus cepet-cepet diamangin ya teman-teman ya biar gak kena sinar matahari trik biar gak pala mga bok nah teman-teman ini udah kita masuk-masukin semua nah ini dong kita susun semua udah kita amanin dari sinar matahari nah mudah-mudahan untuk edisi selanjutnya saya bisa update perkembangan burayak mutasi warnanya ya ini per 2 minggu pasti berubah lagi-ubah lagi kemungkinan 1 bulan ke depan ini saya ganti air sekaligus ganti soliter yang besar karena ukuran dia pasti akan lebih besar lagi lebih cepat besar kalau udah masuk soliter nah teman-teman udah cukup sekian update perkembangan burayak kita hari ini terima kasih assalamualaikum jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya berikan komentar anda untuk penjelasan-penjelasan masukan kritik dan sarannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih